Halo, nah hari ini saya akan metik stroberi di kebun sendiri. Ini stroberinya. Tuh, kita metik di kebun. Tidak banyak, tapi ada. Kalau petikan sendiri, tanaman sendiri itu lebih enak karena kita tidak memakai pupuk. Jadi stroberi ini, ini masih mentah. Sampai jumpa. Buah yang dipetik. Tuh kan, lumayan. Dan, daripada beli, mending nanam. Harus rajin. Nanam, ngerawat. Harus rajin. Jadi, biar kita menikmati hasil tanaman stroberi kita. Kalau kita panen sendiri, itu lebih enak daripada kita beli. Soalnya, kalau kita beli, itu kadang-kadang orang memakai pupuk. Kalau ini, kita tidak memakai pupuk. Tapi, hasilnya pun juga lebih baik. Rasanya. Oh, ini masih mentah, tapi gede. Sebagian juga tadi sudah dipanen sama si Thomas. Tapi, ini sisa-sisanya saja. Nah, gimana teman-teman mau tanam di pakarangan rumah, dipot. Kalau kalian mau, enak kok nanam. Tidak susah. Tuh, hasilnya juga lebih bagus. Karena kita menanam tanpa pupuk. Cuma cukup disiram saja. Nah, kalau ada rumput-rumput, dicabutin. Buah stroberi ini, itu tidak lama. Dari akhir bulan May sampai akhir Juli, itu sudah berakhir. Karena tidak lama. Ini besok baru matang. Ini setiap hari, teman-teman harus dipanen. Gitu ya, cukup lah untuk makan. Di sini juga. Nah, ini juga buah yang ditanam sama si Tommy. Waktu pohon yang ditanam sama si Tommy. Dia bilang, ini pohon neneknya. Almarhum ibuku, dia menanam untuk ibunda tercinta. Jadi, biar dia bisa mengingat. Dia katanya, ini untuk nenek katanya. Jadi, ini tahun kemarin dia nanam. Bukan tahun kemarin ya, bulan Maret. Maret ya, dia nanam ini. Tapi sekarang sudah berbunga. Dia beli pohon, terus dia tanam. Ini buahnya. Tuh, tapi belum matang. Yang matang cuma stroberi saja yang matang. Itu cuma stroberi saja. Nah, ini adalah buah hemberan. Tapi belum matang. Itu matangnya bulan depan. Itu. Ini aktivitas. Nekas. Tuh.